Sebagai pendaki pemula, jangan memaksakan diri bila mana mau melakukan pendakian gunung tidak bersama sahabat-sahabat lainnya yang sudah berpengalaman atau ikut open trip. Sampai alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Berikut saya akan memberikan 5 tip untuk para pendaki pemula. Memang pendaki gunung adalah sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan. Bila memang jika mental dan fisik sahabat alam sudah siap. Dan jangan lupa, mungkin sahabat alam mau melakukan pendaki gunung juga. Dikarenakan sebab-sebab, salah satunya mungkin ikut karena diajak oleh sahabat alam lainnya. Dan mungkin juga karena gengsi. Dan jangan lupa, dari kelima tip yang akan saya semakin nanti, Saya harap bisa bermanfaat khususnya buat sahabat-sahabat alam sebagai pendaki pemula. Karena apa? Tujuannya adalah jangan sampai sahabat alam setelah melakukan pendakian atau pada saat melakukan pendakian mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Berkali-kali, di materi-materi sebelumnya saya selalu menekankan Tanamkan tiga prinsip pada diri sahabat alam sebagai pendaki pemula. Perhitungkan prinsip yang pertama adalah aman, nyaman, sudah pasti. Endingnya menyenangkan. Oke sahabat alam, langsung saja kita ketip yang pertama. Yang pertama adalah, pilih gunung dengan medan yang ringan. Tip yang pertama ini sangat-sangat menekankan kepada sahabat alam sebagai pendaki pemula. Jangan ikut-ikutan diajak oleh pendaki senior untuk pendaki gunung yang tracknya lebih ekstrim. Misal, seperti gunung rawu misalnya. Salah satu gunung tadi yang saya sebutkan itu tidak direkomendasikan untuk pendaki pemula. Maksudnya adalah, mulailah mendaki dengan jarak tempuh yang rendah dan membawa perlengkapan yang cukup. Seperti apa misalnya? Ya mungkin seperti gunung andong, bila dilakukan dengan cara take-talk, waktunya juga ditempuh tidak terlalu lama. Begitu juga tracknya, banyak bersahabat. Sahabat, intinya adalah, sebagai pendaki pemula, carilah gunung-gunung yang ketinggiannya di bawah 2000 MDPL. Kalaupun ada yang ketinggian 3000, mungkin berhitungan juga track pendakiannya tidak terlalu ekstrim. Dan sahabat alam tidak melakukan pendakian sesama pendaki pemula. Namun, saya sarankan, dan saya tekankan sekali lagi, khususnya untuk pendaki pemula, saya sarankan, mendakilah gunung sebagai awal pendakian, sebagai permulaan, sahabat alam melakukan petualangan, mendakilah ke gunung-gunung yang medannya ringan. Berhitungkan ketinggian dan tracknya. Tip yang kedua, untuk sahabat alam, sebagai pendaki pemula, persiapkan kondisi mental dan fisik. Sebenarnya ini, sebuah manajemen perjalanan yang sangat familiar. Sudah pasti, jangankan untuk pemula, untuk pendaki senior atau yang seberi pengalaman pun, persiapan kondisi mental dan fisik, memang menjadi faktor utama sebelum melakukan pendakian gunung. Sekali lagi, mendaki gunung adalah sebuah kegiatan yang menjadi gaya hidup, menjadi sebuah kebutuhan, mendaki gunung juga sebuah olahraga ekstrim. Tetapi, satu hal, bila sahabat alam sebagai pendaki pemula khususnya, bila mental dan fisik sudah siap, saya yakin sahabat alam akan mendapatkan pendakian yang menyenangkan. Yang pertama, kenapa mental harus disiapkan? Sebagai pendaki pemula, sahabat alam harus punya keyakinan, harus punya niat yang baik, positif, bahwa sahabat alam punya niat, mengundak di gunung itu untuk apa? Kalaupun sekedar ingin melihat pemandangan, city like mungkin waktu malam nanti, ingin banyak teman, intinya adalah, mental harus siap. Begitu juga mental, halusinasi, horror dan sebagainya, jauhkan, bahwa di gunung, banyak makhluk-makhluk asal, jauhkan, banyak-banyak sharing dengan sahabat-sahabat alam yang sudah berpengaruhi, mental positif, jauhkan dari mental negatif, dimanapun, makhluk asal itu ada, apalagi di gunung. Tapi sahabat alam punya niat adalah, mendaki gunung, untuk mencari teman, untuk melatih diri, mandiri, kuat, dan sebagainya, dan ingin, menikmati keindahan, ciptaan Tuhan. fisik juga harus dipersiapkan, karena antara mental dan fisik, sangat berhubungan, mental berhubungan dengan jiwa, rohani, fisik berhubungan dengan, fitnya badan kita, sehatnya tubuh kita, antara sehat mental, sehat jasmani, akan saling berkorelasi. Sebelum melakukan pendakihan, lakukan latihan fisik, seperti jogging, 2-3 hari sebelum melakukan pendakihan gunung, atau lari-lari kecil, apalagi buat sahabat alam yang masih muda, tingkat sekolah, menengah, saya yakin fisiknya masih sehat, jika fisik masih sehat, segar bugar, tentunya yang harus dipersiapkan, kembali lagi adalah, mental. Jangan berpikiran jauh, apalagi halu, horor, dan sebagainya. Mental, fisik, siapkan itu. Tip yang ketiga adalah, bawa perlengkapan penting. Untuk para pemula, perlengkapan penting ini, sangat-sangat dibutuhkan, dan wajib. Apalagi, gunung, yang dipilih, untuk dilakukan pendakian, adalah gunung, yang pertama kali, sahabat alam, melakukan pendakiannya. Pertama adalah, bawa peta jalur. Biasanya, di gunung-gunung, di Pulau Jawa, jika kita melapor, melakukan estimasi yang resmi, akan diberikan peta jalur. Sebelum sahabat alam, melakukan pendakian, silakan diskusi, dengan pihak, pengelola gunung itu. Jangan ragu, untuk bertanya, dan mungkin, sahabat alam juga, harus membawa, kompas, misalnya. Kompas sekarang, tidak mesti, harus dengan, GPS, kompas sekarang di, Android pun, sudah tersedia. Dan, bila sahabat belum mengerti, belajar kompas, dari Android, kompas lainnya, itu sangat mudah. Dimana dengan kompas ini, kita bisa menentukan, arah, pada saat nanti, sahabat alam, mau melakukan ritual, seperti mungkin, sholat, bisa menentukan, mana arah qiblat, dengan kompas, sahabat alam. Tidak lagi bingung. Perlengkapan lain, bila mungkin, sahabat alam juga, bisa membawa, GPS, kalau memang, sahabat alam, punya, dan, mampu, menggunakannya. Obat-obatan, pisau serbang guna, korek api, ponsel, atau, radio dua arah, wakil talpi, misalnya, senter, dan tali. Sahabat alam bisa, sharing-sharing, mencari referensi, perlengkapan dasar, apa saja, untuk, dibawa, oleh seorang, pendaki, pemula. Sekali lagi, perhitungkan, perlengkapan penting ini. Selain yang saya sebutkan tadi, perlengkapan-perlengkapan utama, seperti tenda, playset, poncong, ginjas hujan, dan sebagainya. Alat-alat perlengkapan masak-memasak, perlengkapan tidur, sleeping bag, matras, dan sebagainya. lengkapi itu, perhitungkan itu, jangan sampai, sahabat alam, di saat, melakukan pendaki gunung, atau di base camp, atau di saat, camping di lokasi, pelataran gunung, atau di alun-alun, sahabat alam, jangan sampai mengalami, hipotermia, dan, dehydrasi. Hipotermia, bisa berhubungan dengan, hotbit yang sahabat alam gunakan, dan dehydrasi, bisa berhubungan langsung dengan, makanan, atau minuman, yang sahabat alam, konsumsi. Perhitungkan, perlengkapan, juga logistik, makanan, dan minuman. Tip yang keempat, utamakan kebersamaan. Layaknya seorang pendaki gunung, apalagi sahabat alam, punya basic, dari pencinta alam, tentunya sudah dibekali, sudah diajarkan, di kegiatan-kegiatan, di pendidikan-pendidikan dasar, pendidikan kelas, tentang solidaritas. Langsung atau tidak langsung, seorang pendaki gunung, sekalipun sahabat alam, adalah pendaki pemula, bila didasari oleh, mental yang baik, positif, langsung tidak langsung, sikap solidaritas ini, akan sahabat alam, wujudkan, pada saat, melakukan, pendakian gunung. Salah satunya adalah, solidaritas, dalam tim. Maka dari itu, seorang pendaki gunung, tidak disarankan, mendaki, solo. Lakukan pendakian, bersama, sahabat alam, yang sudah, berpengalaman. paling tidak, sahabat alam, jangan memaksakan diri, bila tidak ada, sahabat alam, yang sudah berpengalaman, untuk diajak, mendaki bersama. Ikut, open trip. Dengan open trip, sahabat alam, tinggal mengikuti, arahan, manajemen, dari, pengelola, open trip. Jika memang, sahabat alam, mengikuti, open trip, solidaritas tim, pendaki, sangat penting, agar, semua anggota, bisa sampai di puncak, dan, kembali dengan, selamat. Disinilah, sahabat alam, perlu, empati, perlu jiwa yang tinggi, sabar, dan, hilangkan jauh-jauh, sikap, egois. Karena, bila, sahabat alam, bisa menghilangkan, jauh sikap, egois, yang pertama adalah, kenyamanan, sahabat alam juga, akan terasa, dan tentunya, akan banyak, sahabat alam, lainnya, berteman, bersahabat, dengan, sahabat alam. Dapat, teman baru, yang banyak. Karena, tadi itu, tidak ada sikap, egois, dari, sahabat alam. Solidaritas, respect, melihat, sahabat alam, lainnya, yang memerlukan, bantuan, membantu, masang tenda, membantu, masak, membantu, sahabat lainnya, dalam track, pendakian, yang mungkin, jangan sampai, terpleset, respect, solidaritas, jangan, mementingkan, diri sendiri, apalagi, egois, utamakan, kebersamaan, tanpa, adanya, kebersamaan, pendakian, sahabat alam, dengan, beserta, sahabat alam, tidak, tidak akan, menyenangkan, sekali lagi, utamakan, kebersamaan, di dalam, mengutamakan, kebersamaan ini, adalah, solidaritas, respect, saling membantu, saling percaya, tip, yang kelima, tip, terakhir, tip, yang harus, sahabat alam, sebagai pendaki, pemula, miliki, sebelum, pendaki, gunung, pelajari, teknik, keselamatan, mempelajari, teknik, keselamatan, antisipasi, kemungkinan, terburuk, saat naik gunung, dengan, mempelajari, teknik, keselamatan, misalnya, cara, mengatasi, hipotermia, pelajari, itu, cara mengatasi, hipotermia, sebelum, sahabat alam, melakukan, pendakian gunung, apa penyebab, timbulnya, hipotermia, kepada, para pendaki gunung, pelajari, nanti, sahabat alam, akan ketemu, hal-hal, bagaimana, outfit, dari, mulai, jaket, mungkin, topi, celana, dan, slapping bag, yang harus, dibawa, outfit, yang harus, seperti apa, quidray, misalnya, apa, sahabat, akan dapatkan, pelajaran itu, bila, sahabat alam, benar, mempelajari, teknik, keselamatan, salah satunya, adalah, bagaimana, caranya, mengatasi, hipotermia, gejala gangguan, pernafasan, misalnya, untuk, gejala gangguan, pernafasan ini, maka dari itu, di poin, di tip kedua tadi, saya tambahkan, kembali, lakukan, latihan, fisik, sebelum, melakukan, penelakian gunung, dua, tiga hari, sebelum, melakukan, penelakian gunung, dengan cara jogging, renang, push up, untuk, melatih otot, dan, sisim pernafasan, dan, teknik, teknik keselamatan lainnya, seperti, cara, membersihkan, luka, luar, apa yang dimaksud, dengan membersihkan, luka luar, luka luar, misalnya, pada saat, sobat alam, lainnya, atau, sobat alam sendiri, pada saat, melakukan, trek pendakian, terjadi, goresan, karena, ranting, di kaki, atau, di tangan, dan sebagainya, apalagi, sampai berdarah, disitulah, sobat alam, halus, memahami, teknik, keselamatan, untuk, luka luar, dari situ, juga, sobat alam, akan, mempersiapkan, dari awal pendakian, bahkan, di rumah, obat-obatan, apa yang harus dibawa, mungkin, betadine, obat merah, pembalut, dan sebagainya, dan lain sebagainya, yang berhubungan, dengan, teknik, keselamatan, semua ini, bila, sahabat alam, mau melakukan, mempelajari, teknik keselamatan, agar, sahabat alam, bisa mengontrol diri, maupun, menolong, rekan, sahabat alam, lainnya, yang, mengalami, kecelakaan, saat, pendaki, gunung, dan, tentu saja, bicara, masalah, mau nolong, ini, akan, kembali, berhubungan, dengan, tip, yang keempat, yaitu, mengutamakan, kebersamaan, respect, melihat, sahabat alam, lainnya, dalam satu tim, bahkan, bukan satu tim, sesama pendaki lainnya, respect, menolong, karena, bagaimanapun juga, sekalipun, sahabat alam, yang, menurutkan, perolongan itu, bukan satu tim, secara otomatis, secara, kemanusiaan, dan, lingkungan pendaki, nanti, akan, berpengaruh, pada, diri kita sendiri, pada, sahabat alam sendiri, pada tim, sahabat alam sendiri, maka dari itu, tip keempat, utamakan, kebersamaan, tip kelima, pelajari, teknik keselamatan, sangat, diperlukan, oke, sahabat alam, lima, tip, untuk, pendaki pemula, yang pertama, pilih gunung, dengan medan, ringan, yang kedua, persiapkan, kondisi, mental, dan fisik, yang keempat, bawa perlengkapan, penting, oke, sahabat alam, lima tip, untuk pendaki pemula, yang pertama, pilih gunung, dengan medan, ringan, kedua, persiapkan, kondisi, mental, dan fisik, ketiga, bawa perlengkapan, penting, keempat, utamakan, kebersamaan, kelima, pelajari, teknik, keselamatan diri, keselamatan, sahabat-sahabat, pendaki gunung, lainnya, saya yakin, untuk sahabat alam, terutama untuk pendaki pemula, bila kelima tip ini, dipersiapkan, tiga faktor, akan sahabat alam, dapatkan, amannya dapat, nyamannya juga dapat, dan akhirnya adalah, pendakian sahabat alam, bersama sahabat alam lainnya, menyenangkan, sahabat alam, terkadang tip-tip ini, sangat sulit untuk diterapkan, itu buat sahabat alam, dari mental, fisiknya tidak siap, betul, semua itu nanti akan berhubungan dengan, budget, biaya, maka dari itu, buat sahabat alam, yang melakukan pendaki gunung, khususnya pendaki pemula, ayolah, mendabung, jangan mendaki gunung dengan, nekat, nekat boleh, tapi perhitungkan, perhitungan saja, tidak pernah nekat-nekat, juga tidak akan terjadi, jika tidak akan terwujud, oke sahabat alam, sekian materi ini, saya harap materi ini, sikat, tapi bermanfaat, buat sahabat alam, yang baru bergabung, di GAP channel, saya menukungan, dan solidarisasi, dengan cara, bantu like, share kepada sahabat alam lainnya, agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa, bantu subscribe, dan tekan loncengnya, agar sahabat alam, tidak tertinggal, di materi-materi berikutnya, di GAP channel, saya Rudi Agusman, bersama GAP channel, salam kali, selamat menikmati, selamat menikmati,